Intro Salam, teman-teman muda Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang sangat-sangat menarik Dan menurut saya ini juga penting untuk teman-teman ketahui Yaitu tanda dia sudah lama mencintaimu Jadi beberapa kali saya dapati Ada beberapa orang yang sebenarnya sudah sejak SMA Mereka saling mencintai Tapi tidak saling tahu Sampai kuliah juga sebenarnya sama-sama suka Tapi tidak saling tahu, tidak pekah Dan sampai 10 tahun Baru mungkin dari beberapa temannya cerita bahwa orang itu Yang dia suka itu ternyata suka juga sama dia Ternyata cinta juga Hanya karena tidak pekah, tidak tajamnya Menilai Dan itu jadi pembelajaran Untuk kita bisa pekah, bisa tajam menilai seseorang yang mencintai kita Siapa tahu berjodoh dengan dia Siapa tahu kita juga cinta sama dia Ya So berikut tanda dia sudah lama mencintaimu Yang pertama Dia Mengenalmu secara detail Bahkan Untuk hal-hal kecil tentangmu Dia tahu Pertanyaannya begini Dari mana dia tahu Ya tentu Dia pelajari kamu Dia pelajari apa yang kamu suka Apa yang tidak kamu suka Dia pelajari apa yang membuatmu bahagia Apa yang membuatmu sedih Dia pelajari Dan Sudah lama dia mengenalmu Dia pelajari Dia tidak melakukan apa yang membuatmu sedih Dia tidak melakukan apa yang membuatmu kecewa Dia melakukan apa yang membuat kamu bahagia Itu tandanya dia mengenalmu Dia menjaga perasaan dan hatimu Dan berupaya berusaha membuatmu bahagia Karena apa Karena dia mengenalmu Jadi Coba Teman-teman muda Pelajari Ingat-ingat Siapa orang yang Sangat mengenal kita secara detail Dan Tahu Sampai hal-hal yang kecil tentang kita Itu yang pertama Yang kedua adalah Dia sangat-sangat peka Terhadapmu Jadi sejak dulu Sejak lama Sejak beberapa tahun yang lalu Sampai hari ini Dia sangat peka terhadapmu Apa yang Kamu inginkan Apa yang kamu tidak inginkan Apa yang membuat kamu senang Apa yang membuat kamu sedih Dia sangat-sangat peka Dan itu tidak kebetulan Karena memang sudah lama Dia mempelajari Dia cari tahu tentang kamu Itu yang kedua Dia sangat peka Terhadapmu Yang ketiga Dia menjadi stalker Untuk seluruh Sosial media kamu Facebookmu Instagrammu Twittermu Seluruhnya Dia menjadi stalker Untuk sosial mediamu Foto-fotomu Videomu yang Beberapa hari yang lalu Beberapa bulan yang lalu Beberapa tahun yang lalu Dia stalking Dia stalking Dan dia tidak sungkan Untuk nge-like dan komen Dan Dia lakukan itu juga Bukan cuma hari ini Dari kemarin-kemarin Dari tahun lalu Sampai hari ini Menandakan Dia sudah lama Menaruh hati Menaruh perhatian Atau Jatuh cinta Padamu Itu yang Tiga Yang keempat adalah Konsisten Jadi sejak dulu Sejak lama Ketika kamu ingin Bicara Ketika kamu ingin Ngobrol Ingin curhat Maka dia Konsisten Tetap Sampai hari ini Mendengarkan Kamunya Tidak berubah Dan dia Bukan sekedar Mendengar Apa yang Kamu Sampaikan Dia juga Mengerti Dan bukan Sekedar Mengerti Dia juga Memberikan Solusi Ini Menandakan Bahwa Sejak Dulu Dia mendengarkanmu Berarti Sejak Dulu Sejak Lama Dia sudah Menaruh Perasaan Kekamunya Itu yang Keempat Yang kelima Konsisten Sejak Dulu Sejak Beberapa Tahun Yang lalu Sampai Hari ini Dia konsisten Memberikan Perhatian Dan Kepedulian Sama Kamunya Dia Perhatikan Pekerjaanmu Dia Perhatikan Kesehatanmu Dia Perhatikan Juga Keluargamu Dan Dia juga Peduli Bukan sekedar Hanya Kasian-kasian Tapi Dia juga Peduli Ikut Membantu Waktu kamu Susah Waktu kamu Ada Masalah Dia Selalu Memberikan Perhatian Dan Dia Betul-betul Peduli Tidak Nunda-nunda Tidak Tidak Untung-hitung Untung Rugi Dia Lakukan Yang Terbaik Dia Konsisten Memberikan Perhatian Dan Peduli Itu Yang Kelima Yang Kenam Konsisten Untuk Selalu Mendukungmu Memberikanmu Pujian Ataupun Apresiasi Jadi Bukan Cuman Dari tahun lalu Dia mendukungmu Bukan Dari beberapa tahun lalu Tapi Dari sononya Udah Sejak Lama Dia Konsisten Untuk Mendukung Dan Memujimu Ini Salah Satu Tanda Biasanya Bahwa Orang itu Sudah Sejak Lama Jatuh Jatuh Cinta Tapi Dia Pendam Pendam Itu Yang Kenam Yang Ketujuh Sudah Sejak Dulu Sejak Lama Dia Bersabar Terhadapmu Seringkali Kamu Cuek Seringkali Kamu Egois Seringkali Kamu Gak Mau Tau Tapi Dia Bersabar Dia Gak Lekas Marah Dia Gak Lekas Kecewa Dia Bersabar Bahwa Menandakan Bahwa Sejak Dulu Dia Menaruh Perasaan Ke Kamu Karena Dia Bersabar Itu Yang Ketujuh Nah Kemudian Yang Kedelapan Adalah Sejak Dulu Dia Senang Memberikan Sesuatu Kepadamu Sampai Sekarang Ada 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 Aja Yang Dia Berikan Entahkah Sepatu Entahkah Baju Entahkah Yang Lain Pokoknya Dia Senang Memberikan Sesuatu Kepadamu Sekalipun Engkau Sedang Tidak Ulang Tahun Sekalipun Tidak Ada Perayaan Apa-apa Dia Senang Aja Memberikan Sesuatu Kepadamu Apalagi Kalau Dia Belikan Itu Bukan Harga Yang Murah Harga Yang Mahal Wah Itu Jelas Banget Bahwa Dia Menaruh Perasaan Itu Yang Kedelapan Kemudian Yang Kesembilan Adalah Sejak Dulu Dia Berusaha Berupaya Untuk Protektif Ke Kamunya Artinya Dia Mau Coba Memastikan Bahwa Kamu Itu Aman Dia Coba Memastikan Bahwa Kamu Itu Sehat Dia Coba Memastikan Bahwa Kamu Tidak Ada Masalah Sehingga Dia Coba Protektif Jadi Teman-teman Muda Kamu Bisa Ingat-ingat Bisa Renungkan Ini Orangnya Sejak Dulu Dia Coba Perhatikan Saya Ini Orangnya Sejak Dulu Protektif Banget Nah Dari Situ Kita Bisa Tahu Bahwa Orang Tersebut Sudah Lama Menaruh Perasaan Sudah Lama Menaruh Hati Kekamunya Jadi Coba Perhatikan Itu Sejak Dulu Dia Sudah Protektif Terhadap Tapi Ingat Protektif Dia Bukanlah Cemburu Buta Beda Memang Betul Dia Protektif Tapi Dasar Dia Protektif Bukan Karena Cemburu Bukan Tapi Untuk Mencoba Memastikan Kamu Dalam Gadaan Baik Dalam Gadaan Sehat Untuk Memastikan Bahwa Kamu Semuanya Berjalan Dengan Baik Jadi Dia Protektif Itu Itu Yang 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 Terakhir Sejak Dulu Dia Relak Berkorban Sejak Dulu Sampai Sekarang Dia Relak Berkorban Tidak Hitung Hitungan Tidak Ngomel Dia Dia Melakukan Yang terbaik Untukmu Dia Dia Relak Berkorban Untukmu Ini Tanda Yang Jelas Bahwa Ada Perasaan Yang Mendorong Demikian Dan Saya Berharap Teman-teman Muda Yang Menonton Ini Engkau Bisa Pekah Engkau Bisa Tajam Menilai Seseorang Yang Ternyata Sudah Lama Mencintaimu Oke So Ini Yang Boleh Saya Bagikan Teman-teman Muda Saya Berharap Ini Bisa Membantumu Sehingga Engkau Bisa Pekah Bisa Tajam Menilai Seseorang Yang Ternyata Sudah Lama Mencintaimu Oke Tetap Semangat Tetap Antusias Hari Ini Hari Yang Luar Biasa Hari Yang Penuh Dan Berkat Berkat Tuhan God Bless you